Kisah Hikmah Ketakutan Seorang Ulama Bermaksud untuk menjual pakaiannya Kemudian setelah beberapa orang dia tawari Sampai kemudian ada seorang yang mau membeli pakaiannya Setelah ngobrol beberapa waktu akhirnya Sang pembeli itu setuju dan bertransaksi dengan sang ulama Beberapa waktu setelah transaksi itu selesai Tiba-tiba sang pembeli datang kembali kepada sang ulama itu Dia bermaksud untuk mengembalikan baju itu Dan dia katakan bahwa ini ada cacat di bajunya Sehingga dia bermaksud untuk mengembalikan baju itu Tiba-tiba sang ulama itu menangis dengan sangat keras Sehingga orang-orang di sekitarnya kemudian melihat apa yang terjadi Lalu sang pembeli mengatakan Kenapa engkau menangis Bukankah saya sudah membayarnya Apakah karena saya mengembalikannya kemudian engkau menangis Lalu sang ulama itu sambil terseduh-seduh Beliau mengatakan Aku bukan menangis karena baju ini Benar bahwa ini adalah baju punyaku sebelumnya Lalu engkau membeli dan kemudian engkau mengembalikannya karena ada cacat di baju ini Tapi aku menangis karena aku menangis si amal ibadahku selama ini Yang aku sudah melakukan bertahun-tahun bahkan puluhan tahun Dan aku takut amal ibadahku ditolak oleh Allah SWT Hanya karena ada cacat Hanya ada satu cacat dari amalanku itu Dan aku benar-benar takut Sahabat bijak yang dirahmati oleh Allah Semoga kisah ini memberi inspirasi kepada kita Untuk lebih berhati-hati dengan amal-amal kita Untuk menjaga keikhlasan setiap amal-amal kita Dan selalu memberi motivasi, memberi inspirasi kepada kita bahwa Kita harus selalu memperbanyak amal ibadah kita Karena kita tidak tahu Amal mana yang diterima oleh Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh